Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Geripurama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah mic condenser merek Soundtech versi 2.1 di mana mic ini cukup viral di kalangan content creator karena harganya cukup murah di kelasnya namun punya kualitas yang bagus. Seperti apa mic yang dimaksud yang akan saya review dalam versi saya ikuti terus video ini namun jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Terus dengan saya di Geripurama Channel. Baiklah, jadi ini dia produknya ya Soundtech 2.1 Booknya saya beli di marketplace tepatnya di Jacktech dengan harga kisaran Rp. 400.000 kita akan lihat dalam paket pembeliannya ini apa yang kita dapat Booknya cukup bagus ya packagingnya ini dalamnya jadi dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan sebuah mini tripod ya cukup ringan sekali ini kalau saya buka kakinya bentuknya seperti ini terus sebelum ke mic-nya kita akan mendapatkan kabel type-C USB ya ini adalah kabel konektornya yang menghubungkan mic condenser Soundtech 2.1 ke PC ya jadi ini konektornya bentuknya adalah USB ya bukan 3 setengah in ya tapi USB terus manual book ini dia itu saja yang kita dapat aksesoris yang menyertainya namiknya sendiri ini dia ya ini juga bagian dari mic stand-nya yang bisa kita copot dimana ini bisa kita hubungkan ke tripod ya ini tripodnya atau bahkan ke tripod kamera yang mungkin kita miliki ya jadi kita bisa letakkan seperti ini di meja siar kita ya ini bisa kita kencangkan seperti itu ya kalau kita lihat secara fisiknya saya akan buka dulu tripodnya ini ya ini kalau kita bilang bagian depan terdapat sebenarnya ini untuk merubah mode cordial ya dan omni direksional jadi kalau satu arah kita menggunakan yang cordial ya disebutnya nah kalau di tengah ini untuk memute mic-nya nah kalau kita geser lagi ke samping ya ini adalah omni ya jadi bisa dari berbagai arah saja ya sedangkan yang cardio ini hanya dalam satu arah saja ya sedangkan bagian belakangnya ini juga ada dua tombol pengaturan juga jadi ini bisa untuk mengaturkan volume gain dari mic ini juga echo ya level echo ya tidak ada fitur echo-nya yang atas ini adalah fitur untuk noise cancelling ya ini bisa kita tekan tekan lepas tekan lepas ya jadi kalau kita tekan berarti fitur noise cancellingnya aktif kalau kita lepas menjadi non-aktif ya kalau kita hidupkan ini akan menyala demikian juga bagian pengaturan untuk mode-nya juga lingkaran ini akan menyala ya mode omni akan menyala hijau sedangkan cardio ini akan menyala warna merah ya kita kita akan coba dengan menggunakan kabel USB yang menyertai nah bagian atas ini ada konektor USB type tipe C ya tertulis disini 5V dan disampingnya adalah jack 3,5 untuk earphone ya untuk monitoring saya akan coba hubungkan nah ini ya oh koreksi yang tadi cardio itu warnanya biru sedangkan kalau yang omni akan berwarna merah ya jadi ini omni dari berbagai arah ya kalau satu arah kita pindahkan ke cardio nah ketika kita bicara disini bar nya led bar nya akan menyala ya cik 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 nah kalau kita ingin menyetting gain tinggal kita putar saja ini adalah gain nya sedangkan kalau kita mau menyetting ke mode echo kita tekan maka akan kosong ya karena belum kita kita tekan nah ini ya ini adalah untuk mengatur level echo yang ingin kita gunakan akan berwarna hijau ya beberapa saat dan akan kembali lagi ke warna biru cik 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 build quality nya bagus menurut saya bahannya dari besi semua terdengar ringan tidak terlalu berat tampak elegan kekinian ya nah untuk kualitas suaranya sendiri saya akan cobakan pada video berikut ini nah berikut ini saya sudah menggunakan mix sound tag ini ya ee 123 coba saya pull kan 123 dalam mode noise cancelling ya kalau noise cancelling nya saya lepas oh tadi mode noise cancelling nya non aktif ya sekarang aktif tadi mungkin terdengar suara kipas angin ya karena saya menyalakan kipas angin sedangkan ini saya menggunakan noise cancelling jadi ketika jeda dia akan hilangkan noise tapi ketika suara saya aktif sebenarnya noise itu ikut masuk juga ya jadi antara jeda bicara noise nya itu di reuse ya agar tidak terdengar sedangkan kalau kita lepas mungkin antara jeda dan saya bicara background dari noise nya tetap akan terbawa nah solusinya mungkin nah solusinya mungkin agar tidak tentara ya suara background yang tidak kita harapkan kita bisa menambahkan dead cat ya ini opsional ya kita tidak dapat ketika dalam paket pembeliannya ini saya pembelinya sendiri kita akan coba kan apakah berefek nah ini tanpa noise cancelling apakah suara kipas anginnya terbawa 1 2 3 3 2 1 tes percobaan mudah-mudahan tidak ya nah kita akan coba kan ini masih dari tadi pakai echo ya saya coba akan mengurangi echo nya tanpa echo ini ya 1 2 3 1 2 3 3 2 1 ini dengan noise cancelling 1 2 3 3 2 1 percobaan percobaan nah pada operasionalnya sebenarnya Tontek juga secara terpisah menjual semacam armnya ya standing armnya namun saya juga beli dengan merk di party ya yang harganya jauh lebih murah sekitar 50 ribu ini ya dari Tuff Square ini Tuff Studio jadi konektornya sudah sudah sama ya ini tinggal kita pasang aja di atas tidak terlihat di layar nah seperti ini suaranya masih terdengar jelas mic nya ada di atas aja ya oke yang didengar adalah kualitas dari mic Sontek 2.1 ya gimana dalam spesifikasinya ditulis mempunyai laju sampel hingga 16 bit atau sekitar 44,1 kilo heads ya ini orang teknis yang bisa menilainya menurut saya ini cukup bagus ya kualitas suaranya bagi anda content reactor cukup powerful dan bagi anda reader aplikasi ini juga pilihan yang bagus ya jadi kita bisa mengatur mode nya tadi ya apapun kalau untuk content creator jarang menggunakan echo ya tapi bagi mereka breaker biasanya untuk lebih bagus biasanya seringkali menggunakan efek echo ya pilihan mic ini juga bisa mendukung komunikasi radio melalui aplikasi seperti Teamspeak atau Zello ya tentunya ya dimana juga tidak perlu driver jadi auto detect ya ketika kita tancapkan USB ke komputer maka langsung mendeteksinya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review sederhana versi saya sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan secara awam gambaran dari review saya ini dapat disimpulkan mic ini cukup bagus ya untuk penggunaan kita baik pun amatir maupun profesional jadi pilihan yang tepat dimana harganya juga tidak terlalu mahal ya kalau kita bandingkan mic di kelasnya saja yang bisa saya sampaikan sampai jumpa di kesempatan lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati